Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Naisya Ataya dalam Top News, Kamis 30 Mei 2024. Berita pertama Kejaksaan Agung menegaskan tidak gentar di tengah kabar panas jam pitsus diikuti Densus 88 Polri. Selanjutnya, Budi Satrio Jiwandono dan Kaisang Pangarup digadang-gadang Gerindra berduet di Pilgub, Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menegaskan perlawanan. Pihaknya mengungkapkan tidak gentar usai adanya penguntitan terhadap jam pitsus Febri Adriansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Terror Polri. Sumedana menegaskan permasalahan penguntitan tersebut telah diselesaikan. Tepatnya pada hari di saat anggota Densus 88 Anti-Terror Polri itu ketahuan membuntuti jam pitsus di salah satu restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu juga menekankan bahwa jaksa sudah terbiasa dengan ancaman dan tekanan, sehingga tidak akan lemah dengan tekanan maupun ancaman apapun. Tadi saya jelaskan bahwa memang benar ini dari teman-teman Densus sehingga kita serahkan kepada tamilan Magas Polri, karena mereka di bawah Magas Polri. Satu. Yang kedua, di Kejaksaan ini pendidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Dan kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan. Tetap tenaga kanung kumuterus berjalan menjadi panglima di negeri ini. Pesannya Pak Niamisus, kita tetap jalan on the track. Seperti itu. Pak. Pak. Pak, apakah setelah dilakukan pemeriksaan itu sudah diketahui siapa yang menyeluruh Agung Tampas Polri? Itu teman-teman Agung Tampas Polri yang tahu. Silahkan Dekarekan menanyakan perkembangannya dari jawab lanjut di teman-teman Agung Tampas Polri. Sumedana mengatakan saat ini Kejaksaan Agung fokus untuk menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Salah satunya korupsi timah, agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Sumedana juga menekankan tidak ada peningkatan ataupun permintaan untuk pengamanan di Kejaksaan Agung pasca penguntitan Jampitsus terjadi. Pengamanan yang berlangsung di Kejaksaan Agung saat ini normal seperti biasanya. Sementara, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho terus berkelit terkait motif anggota Densus 88 anti-teror ditangkap Kejaksaan Agung saat memata-matai Jampitsus Pebri Adiansyah. Iya, tadi sudah kami sampaikan. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput sama Pak Minar dan sudah diperiksa oleh Dipropam. Dari Dipropam kami dapat informasi bahwa anggota tersebut sudah diresa dan tidak ada masalah. Berita selanjutnya, pesohor Raffi Ahmad mengunggah poster duet keponakan Prabowo Subianto Budi Satrio Jiwandono dengan anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Poster tersebut memunculkan rumor Budi Satrio bakal diduetkan dengan Kaesang di Pilkada DKI Jakarta. Dalam poster tersebut ada foto Budi Satrio dan Kaesang berkemeja biru dengan gambar monas di belakang. Di bawah foto keduanya terdapat keterangan calon gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Foto itu juga diunggah dalam akun pribadinya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi memberikan dukungan kepada Budi Satrio Kaesang dalam caption poster yang dia unggah. Poster Budi Satrio Kaesang juga diunggah Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, di akun media sosial pribadinya. Dasko menambahkan caption dengan tulisan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta dan For Jakarta 2024. Budi Satrio Jiwandono adalah wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nama Budi diusulkan DPD Gerindra, Jakarta ke DPP sebagai calon kepala daerah. Sementara Kaesang dikenal sebagai anak bungsu Presiden Jokowi dan kini menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Demikian top news kali ini bersama saya Naisya Ataya. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com Terima kasih telah menonton!